Satu, dan balik Upacara Gaktib dan Justisi ini dihadiri oleh tiga matra yakni dari Angkatan Laut, Angkatan Udara serta dari Angkatan Darat dan bertindak sebagai Inspektor Upacara Pangdam 14 Asanuddin Mejen Andi Sumang Ruka Operasi Gaktib dan Justisi Polisi Militer ini dimulai pada hari ini dan akan berlangsung sepanjang tahun 2020 Operasi penegakan ketertiban dan operasi justisi ini untuk pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum Bagi prajurit dan PNS TNI Dengan demikian kepatuhan terhadap norma, peraturan dan hukum dapat ditegakkan Baik atas kesadaran individu maupun secara struktural formal Nantinya sebanyak 500 personil dari polisi militer disiapkan untuk melaksanakan operasi ini Operasi justisi ini kan berarti penegakan disiplin Artinya para prajurit itu untuk menegakkan disiplin juga lewat operasi Terutama bagi mereka yang begitu dia keluar dari rumah dia semua surat-surat harus dihengkapi Surat-surat kendaraan Surat-surat kendaraan, surat KTA juga harus dia bawa Bahwa begitu dia pada saat ketemu dalam bertugas di lapangan, dia harus menunjukkan seperti itu Nah itu kan bagian Dan tidak memasuki tempat-tempat terlarang Seperti tempat-tempat yang terlarang Akhirnya kan seperti itu Tempat-tempat yang terlarang buat TNI Akhirnya-khirnya seperti itu Ya itu yang menurut ini Sepanyang tahun Sepanyang tahun